selamat menikmati selalu dapat belajar walaupun dalam keadaan dalam jaringan atau online kita harus tetap semangat untuk keluar dari rumah jangan lupa ikuti protokol yang sudah ada menggunakan masker dan cuci tangan itu saja yang paling penting dan jaga jarak dengan orang lain kita mulai pembelajaran hari ini oke di pertemuan di pembelajaran kedua ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungung jempa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar setelah melihat contoh siswa membuat atau mempraktikan dasar-dasar gerakan tari bungung jempa dalam posisi tubuh berdiri diiringi hitungan dari guru dengan benar setelah mencari informasi siswa mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia setelah berdiskusi siswa mampu menemukan atau menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman oke di pembelajaran kedua ini nah disitu ada sebuah gambar tentang keberagaman Indonesia itu yang kita bisa lihat yaitu tari-tarian yang ada di Indonesia ada berasal dari Bali ada dari Papua dari Jawa Barat dari Maluku dari Jakarta dan dari seluruh Nusantara ini ya kita hidup ini sangat beragam tari-tariannya juga beragam budaya beragam warna kulit beragam itu yang harus kita syukurin ya lanjutnya Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang wajib kita syukuri nah salah satu keberagaman yang harus kita syukuri yaitu kita punya tarian yang sangat indah yaitu tarian bunga jempa dari mana dari Aceh ya itu sudah ada tampilannya bunga jempa berarti bunga jempaka nah untuk yang dari Aceh kalau saya salah pengucapannya mohon dikoreksi nanti ya kalau ada viewer dari Aceh ya nah itu nah anak-anak kelas 4C sudah menarikan tari bunga jempa ini nanti saya akan tampilkan di di slide ini juga oke kita akan lihat bagaimana gerakan-gerakannya tari bunga jempa tersebut ada 5 gerakan ini gerakan yang pertama gerakan A kedua tangan di atas kaki jinjit sentakan 2 kali ke kanan 2 kali kedua tangan di atas kaki jinjit sentakan 2 kali ke kiri 2 kali hitungannya 4 x 8 selanjutnya gerakan B menghadap terong ke kanan kedua jari rapat ditarik ke atas kaki kanan ke depan tangan ditarik ke bawah kaki kanan mundur menghadap serong ke kiri kedua jari rapat ditarik ke atas kaki kiri ke depan bergantian kanan kiri sebanyak 2 x 2 x hitungan 2 x 8 itu tampilannya gerakan C menghadap serong ke kanan kedua jari rapat ditarik ke atas kaki kanan ke depan tangan ditarik ke bawah kaki kanan mundur menghadap serong ke kiri jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas kaki kiri melangkah ke depan bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 x gerakan D kedua telapak tangan saling berhadapan dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian kaki berjalan di tempat sambil di ayun-ayun hitungan 4 x 8 ini gerakan telahirnya kedua tangan memegang bahu tangan didolong ke depan tangan lurus jari tangan mengarah ke atas kaki maju bergantian kanan dan ke kiri hitungannya 2 x 8 nah setelah ini kita akan menyaksikan beberapa anak kelas sempaci akan menampilkan tari bunyong jempa tersebut urm-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Indahlah goina, putai kuning, mejampu mirah, bungong si ulah, indahlah goina. Pak Nur tinggal di kampung babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka tersebut. Nah, kalian bisa amati di situ. Yang pertama itu Pak Semi berasal dari Maluku. Kalian bisa lihat ciri rambutnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Pancep berasal dari Sunda. Nah, kalian bisa amati. Pancep itu menggunakan penutup kepalanya yang seperti apa. Dan warna kulitnya bagaimana. Pak Made berasal dari Bali. Kalian bisa amati juga. Tampilan Pak Made itu menggunakan penutup kepalanya seperti apa. Warna kulitnya seperti apa. Pak Udin berasal dari Betawi. Nah, kalian bisa amati bagaimana Pak Udin menggunakan sarung yang dipundaknya. Dan menggunakan kopia. Itu khas Betawi sekali. Selanjutnya, Pak Nur berasal dari Jawa. Kalau Jawa ini identik dengan belangkon yang ada di atas kepalanya. Oke, setelah kita amati berbagai macam ciri dari masyarakat Indonesia. Dari betokor yang sudah ditampilkan. Kita beralih ke mengidentifikasi keberagaman. Ada asalnya, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan. Nah, mereka, Pak Semi, Pak Anci, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur itu adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut bagaimana di kampung mereka, di kampung babakan, keberagaman dalam mengatasi sebuah masalah. Oke, siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba, warga desa kampung babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi, Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan seluruh selokan lancar. Pandor mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Oke, nah dari sini kita bisa melihat kebersamaan kampung babakan. Dan di beragam daerah di Indonesia, berbagai macam budaya, mereka bisa bersatu. Dalam bergotong royong, membersihkan kampung mereka. Di situ, begitu pun juga kita. Walaupun berbeda-beda, satu-satu tetap bergotong royong. Ya, itu yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini. Selanjutnya, nah di sini nanti setelah kalian membaca kampung babakan tersebut. Nah, kalian bisa menjawab di sini ya. Nanti untuk tugasnya saya akan kabari di grup WA masing-masing. Oke, kesimpulan kita, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Oke, keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan, kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di pembelajaran yang ketiga, setelah besok ya. Pembelajaran ketiga, ya. Itu saja yang kita dapat sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, silakan kalau ada pertanyaan apapun, silakan komen di bawah ini, di channel ini. Silakan komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, nantikan pembelajaran selanjutnya. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.